Intro Kita ke sorotan berikutnya, Saudara, Pemkot Surabaya akan menambah gedung layanan kesehatan rumah sakit Dr. Suwandi. Penambahan gedung dilakukan untuk meningkatkan layanan kesehatan kepada para pasien yang jumlahnya terus meningkat. Pembangunan gedung baru rumah sakit Dr. Suwandi yang akan dilaksanakan ini mendapatkan anggaran Pemkot Surabaya Rp197 miliar. Pembangunan gedung baru ini meliputi perluasan gedung pada bagian belakang gedung lama rumah sakit dan juga renovasi. Gedung baru ini rencananya dibangun lima lantai. Di dalamnya dilengkapi dengan ruangan unit radioterapi, fasilitas tambahan untuk rumah sakit, instalasi rawat inap, dan penambahan ruang operasi. Nuansa sosial, efek sosial yang harus kita perhitungkan di sana. Sehingga bagaimanapun walaupun itu tanahnya pemerintah, mereka sudah nampak di sana puluhan tahun. Kita coba carikan solusi lah, karena kalau kita memberikan ganti rugi atau uang ke rohiman itu tidak ada aturannya, nanti kita yang salah. Jadi sementara kalau kita tidak memberikan ganti untung kepada mereka sama sekali juga tidak mungkin, kan kasihan juga mereka ini yang jadi pertimbangan kita. Dan memang akhirnya kita kembangkan sepanjang masih memungkinkan lahan yang ada sekarang untuk pengembangan fasilitas itu, karena memang dibutuhkan. Pembangunan gedung baru rumah sakit Dr. Suwandi sebenarnya sudah lama direncanakan. Namun sebelumnya masih terganjal pembebasan lahan perluasan di sekitar rumah sakit. Kika Madona, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur